. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, menjalani sidang kode etik dan profesi di gedung TNCC Mabes Polri. Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022, terkait kasus pembunuhan Brigadir Yos Hua Huta Barat atau Brigadir J. Saat menghadiri sidang, Verdi Sambo terlihat mengenakan pakaian dinas harian. Kenapa Verdi Sambo tak memakai baju tahanan? Aturan mengenai pakaian yang dikenakan saat Sidang Kode Etik dan Profesi sudah termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti diketahui, dalam sidang yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Ferdi Sambo hadir sebagai terduga pelanggar kode etik. Sebelumnya, Ferdi Sambo telah mengakui ia adalah aktor dibalik rekayasa dan upaya menghambat penyelidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Obstruction of justice itu termasuk narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang dimunculkan pada awal kasus mencuat ke publik. Serta, laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati. Ferdi Sambo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Brigadir J sejak tanggal 9 Agustus tahun 2022 lalu. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP tentang pembunuhan Junto pasal 55 Junto 56 KUHP. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!